Intro Shalom, saya pendeta Joni Marti Santosa Hari ini kita akan membaca dan membahas bersama kitab ulangan pasal 21 sampai 23 Kita mulai dari pasal 21 Dalam pasal ini umat Tuhan diharuskan mencerminkan karakter Hidup yang mencerminkan karakter Tuhan adalah istilah yang sangat penting dalam kitab ulangan Selain melalui ibadah, mencerminkan karakter Tuhan juga harus ditunjukkan dalam hidup bermasyarakat sehari-hari Itulah yang dimaksud sebagai umat perjanjian Tuhan Dalam kehidupan umat Tuhan ada yang disebut sebagai karakter khusus Yang dimaksud karakter khusus adalah hidup bermasyarakat tanpa kebencian dan ketidakadilan Kitab ulangan pasal 21 ini juga menceritakan tentang regulasi untuk hidup umat Tuhan yang bebas dari kebencian dan ketidakadilan Termasuk aturan khusus apabila ada kasus pembunuhan yang tidak terpecahkan atau terselesaikan Bila banyak kasus pembunuhan yang tidak terselesaikan Tentu akan semakin banyak pihak yang hidupnya tidak bahagia dan merasakan ketidakadilan Oleh sebab itu dibuatlah ketentuan yang bisa menyelesaikan perkara-perkara tersebut Ketentuan tersebut adalah adanya pendamaian antara umat kepada Tuhan Saat seorang pria Israel hendak mengambil budak atau tawanan perempuan menjadi istri Maka ada juga aturan yang menaunginya Kemudian kita membahas tentang hak kesulungan Mengenai hak kesulungan artinya hak waris Haruslah berlipat ganda diberikan kepada anak yang sulung Kemudian ada juga tentang anak yang turhaka atau memberontak kepada orang tuanya Konsekuensinya adalah anak tersebut harus dilempari batu hingga mati Secara ringkas Tuhan tidak suka kepada orang yang memberontak kepada orang tuanya Secara manusiawi tentu aturan atau ketentuan ini sangat menakutkan dan mencengangkan Kita dapat membaca tentang ketentuan Tuhan kepada anak-anak yang memberontak kepada orang tuanya Dalam ayat 18 sampai 21 Ketentuan terakhir dalam pasal 21 ini adalah tentang penguburan orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati Berikutnya Dalam pasal 22 Diceritakan tentang kasih atau sikap tolong-menolong sesama manusia Salah satunya sikap saat melihat atau menemukan harta benda milik sesama yang hilang Bahwa terdapat tanggung jawab dan kewajiban untuk mengembalikan kepada pemilik harta benda yang hilang itu saat menemukannya Kedua, terdapat juga hal berpakaian bagi pria dan wanita Agar tidak menimbulkan kekejian bagi Tuhan Ada juga aturan dalam menangkap burung Haruslah ada rasa belas kasihan dalam hal ini Melalui hal-hal tersebut dimaksudkan agar kita dapat menjadi pribadi Yang membangun relasi dan suasana yang aman serta nyaman di tengah kehidupan dengan sesama Ada juga aturan untuk menjaga dan memelihara tatanan ciptaan Tuhan di bumi ini Selain itu, terdapat juga aturan tentang kesucian seks dan etika perkawinan menurut Alkitab Baik itu seks pranikah atau seks di luar nikah sangatlah dilarang Dan ini adalah aturan yang melindungi eksistensi wanita dan para istri Sekarang kita masuk ke dalam pasal 23 Yaitu berisi peraturan kesucian atau kekudusan dan belas kasihan atau kasih Kesucian yang dimaksud disini adalah kesucian badannya Sebagai syarat untuk bisa masuk jemaah Tuhan Kemudian ayat berikutnya menceritakan tentang aturan yang berkaitan dengan sesama manusia Untuk lebih memahami makna dan maksud dari aturan-aturan tersebut Mari bersama-sama membaca ulangan 21 sampai 23 Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu Terdapat seorang yang mati terbunuh di padang Dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya Maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimu Keluar mengukur jarak ke kota-kota yang disekeliling orang yang terbunuh itu Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu Para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda Yang belum pernah dipakai Yang belum pernah menghela dengan kuk Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu Ke suatu lemba yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi Dan disana di lemba itu Haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan Sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu Untuk melayani dia Dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan Menurut putusan merekalah Setiap perkara dan setiap hal luka melukai Harus diselesaikan Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu Haruslah membasu tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan Tangan kami tidak mencurahkan darah ini Dan mata kami tidak melihatnya Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel Yang telah kau tebus itu Tuhan Dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu Dari tengah-tengahmu Sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu Dan Tuhan Alamu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu Dan engkau menjadikan mereka tawanan Dan engkau melihat di antara tawanan itu Seorang perempuan yang elok Sehingga hatimu mengingini dia Dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu Maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu Perempuan itu harus mencukur rambutnya Memotong kukunya Menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan Dan tinggal di rumahmu untuk menangis si ibu bapanya Sebulan lamanya Sesudah demikian Bolehlah engkau menghampiri dia Dan menjadi suaminya Sehingga ia menjadi istrimu Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya Maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak Sebab engkau telah memaksa dia Apabila seorang mempunyai dua orang istri Yang seorang dicintai Dan yang lain tidak dicintainya Dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya Baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai Dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya Kepada anak-anaknya itu Tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung Kepada anak dari istri yang dicintai Merugikan anak dari istri yang tidak dicintai Yang adalah anak sulung Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung Anak dari istri yang tidak dicintai itu Dengan memberikan kepadanya dua bagian Dari segala kepunyaannya Sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama Dialah yang mempunyai hak kesulungan Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang Yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya Dan walaupun mereka menghajar dia Tidak juga ia mendengarkan mereka Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar Kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya Anak kami ini degil dan membangkang Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami Ia seorang pelahap dan peminum Maka haruslah semua orang sekotanya Melempari anak itu dengan batu Sehingga ia mati Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu Dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati Lalu ia dihukum mati Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu Kepadamu menjadi milik pusakamu Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat Janganlah engkau pura-pura tidak tahu Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu Dan engkau tidak mengenalnya Maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu Dan haruslah itu tinggal padamu Sampai saudaramu itu datang mencarinya Engkau harus mengembalikannya kepadanya Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya Demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya Demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu Dan yang kau temui tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu Apabila engkau melihat keledai saudaramu Atau lembu nyerebah di jalan Janganlah engkau pura-pura tidak tahu Engkau harus benar-benar menolong Membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki Dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan Sebab setiap orang yang melakukan hal ini Adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu Apabila engkau menemui di jalan Sarang burung di salah satu pohon Atau di tanah dengan anak-anak burung Atau telur-telur di dalamnya Dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak Atau telur-telur itu Maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan Tetapi anak-anaknya boleh kau ambil Maksudnya supaya baik keadaanmu Dan lanjut umurmu Apabila engkau mendirikan rumah yang baru Maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu Supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu Apabila ada seorang jatuh dari atasnya Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih Supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan Dan hasil kebun anggurmu Jangan menjadi milik tempat kudus Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya Yakni bulu domba dan lenan bersama-sama Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu Menjadi benci kepadanya Menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh Dan membusukan namanya dengan berkata Perempuan ini kuambil menjadi istriku Tetapi ketika ia ku hampiri Tidak ada ku dapati padanya tanda-tanda keperawanan Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu Memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu Kepada para tua-tua kota di pintu gerbang Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu Aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini Menjadi istrinya Lalu ia menjadi benci kepadanya Dan ketahuilah Ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh Dengan berkata Tidak ada ku dapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu Tetapi inilah tanda keperawanan anakku itu Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu Di depan para tua-tua kota Maka haruslah para tua-tua kota itu Mengambil laki-laki itu Menghajar dia Mendenda dia seratus syikal perak Dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis Karena laki-laki itu telah membusukkan nama Seorang perawan Israel Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi Tetapi jika tuduhan itu benar Dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis Maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya Dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu Sehingga mati Sebab dia telah menodai orang Israel Dengan bersundal di rumah ayahnya Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu Dari tengah-tengahmu Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami Maka haruslah keduanya dibunuh mati Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu Dan perempuan itu juga Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu Dari antara orang Israel Apabila ada seorang gadis yang masih perawan Dan yang sudah bertunangan Jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota Dan tidur dengan dia Maka haruslah mereka keduanya Kamu bawa keluar pintu gerbang kota Dan kamu lempari dengan batu sehingga mati gadis itu Karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak Dan laki-laki itu Karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu Dari tengah-tengahmu Tetapi jikalau dipadang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu Memaksa gadis itu tidur dengan dia Maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu Yang harus mati Tetapi gadis itu Janganlah kau apa-apakan Gadis itu tidak ada dosanya Yang sepadan dengan hukuman mati Sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang Yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang Walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak Tetapi tidak ada yang datang menolongnya Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis Yang masih perawan dan belum bertunangan Memaksa gadis itu tidur dengan dia Dan keduanya kedapatan Maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu Memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya Sebab laki-laki itu telah memperkosa dia Selama hidupnya Tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi Seorang laki-laki Janganlah mengambil istri ayahnya Dan jangan menyingkapkan punca kain ayahnya Orang yang hancur buah pelirnya Atau yang terpotong kemaluannya Janganlah masuk jemaah Tuhan Seorang anak haram Janganlah masuk jemaah Tuhan Bahkan keturunannya yang ke-10 pun Tidak boleh masuk jemaah Tuhan Seorang Amon atau seorang Muab Janganlah masuk jemaah Tuhan Bahkan keturunannya yang ke-10 pun Tidak boleh masuk jemaah Tuhan Sampai selama-lamanya Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air Pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir Dan karena mereka mengupah Biliam bin Beor Dari Petor di Aram Mesopotamia Melawan engkau Supaya dikutukinya engkau Tetapi Tuhan Alamu Tidak mau mendengarkan Biliam Dan Tuhan Alamu Telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu Karena Tuhan Alamu mengasihi engkau Selama engkau hidup Janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan Dan kebahagiaan mereka Sampai selama-lamanya Janganlah engkau menganggap keji orang Edom Sebab dia saudaramu Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir Sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga Boleh masuk jemaah Tuhan Apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu Maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat Apabila ada diantaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya Pada malam hari Maka haruslah ia pergi keluar perkemahan Janganlah ia masuk ke dalam perkemahan Kemudian menjelang senja Haruslah ia mandi dengan air Dan pada waktu matahari terbenam Ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan Di luar perkemahan itu Haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi Untuk kadah hajat Di antara perlengkapanmu Haruslah ada padamu sekop kecil Dan apabila engkau jongkok kadah hajat Haruslah engkau menggali lobang dengan itu Dan menimbuni kotoranmu Sebab Tuhan alamu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu Untuk melepaskan engkau Dan menyerahkan musuhmu kepadamu Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus Supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu Lalu berbalik daripadamu Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak Yang melarikan diri dari tuannya kepadamu Bersama-sama engkau ia boleh tinggal Di tengah-tengahmu Di tempat yang dipilihnya Di salah satu tempatmu Yang dirasanya baik Janganlah engkau menindas dia Di antara anak-anak perempuan Israel Janganlah ada pelacur bakti Dan di antara anak-anak lelaki Israel Janganlah ada semburit bakti Janganlah kau bawa upah sundal Atau uang semburit Kedalam rumah Tuhan alamu Untuk menepati salah satu nasar Sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan alamu Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu Baik uang maupun bahan makanan Atau apapun yang dapat dibungakan Dari orang asing boleh engkau memungut bunga Tetapi dari saudaramu Janganlah engkau memungut bunga Supaya Tuhan alamu Memberkati engkau dalam segala usahamu Di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya Apabila engkau bernazar kepada Tuhan alamu Janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya Sebab tentulah Tuhan alamu Akan menuntutnya daripadamu Sehingga hal itu menjadi dosa bagimu Tetapi apabila engkau tidak bernazar Maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu Apa yang keluar dari bibirmu Haruslah kau lakukan dengan setia Sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan alamu Sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu Engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu Tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu Yang belum dituai Engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu Tetapi sabit Tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu Terima kasih telah menonton!